Bebasnya pergerakan, Ambon kembali ke Sona Merah Kurangnya ketaatan masyarakat dengan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor utama kembalinya Kota Ambon dalam Sona Merah dari sebelumnya Sona Orange, pandemi COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi. Menurutnya virus corona atau COVID-19 identik dengan pergerakan, di mana jika pada suatu daerah terjadi banyak pergerakan masyarakat, maka secara otomatis akan menaikkan angka kasus positif COVID-19 pada wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Pelupesi di Balai Kota Ambon saat berapat bersama tim gugus tugas COVID-19 guna memberikan keterangan pers pada hari Jumat 7 Agustus. Pelupesi mencontohkan dengan kurangnya pergerakan orang atau masyarakat saat penerapan PSBB tahap 1 hingga PSBB tahap 2 sangat memberikan dampak besar karena Ambon yang berada pada Sona Merah turun ke Sona Orange karena adanya pembatasan pergerakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat PSBB berlangsung. Untuk itu diharapkan ke depan perlu adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih menanti protokol kesehatan. Ia mencontohkan pemakaian masker oleh masyarakat kebanyakan bukan karena faktor kesadaran, tetapi karena faktor ketakutan. Hal ini dapat terlihat penggunaan masker yang hanya dilakukan saat ada petugas, namun setelah itu tidak lagi menggunakannya. Oleh karena itu guna memulihkan kembali kota Ambon yang saat ini masuk kembali ke Sona Merah, maka diperlukan pekerja sama semua pihak, terutama masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran, menaati protokol kesehatan, guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah kota Ambon. Jadi di mana banyak terjadi pergerakan, otomatis transmisi itu akan laju dengan cepat. Otomatis kasus konfirmasi itu akan naik. Nah ini masalahnya, katong lihat di PSBB, PSBB tahap 1, tahap 2 begitu pengetatan di mana-mana, dan katong ada masuk di dalam Sona Orange, bahkan katong pencapai pernah mencapai di 2,03. Kalau masuk di Sona Kuning itu 2,5, dan masuk di Sona Orange itu 1,8. Sehingga kemarin katong ada di 1,89, sehingga sangat riskan. Pergerakan sedikit dia turun di 0,1, katong langsung masuk di Sona Merah. Mudah-mudahan dengan ke depan ini katong bisa mengontrol lagi pergerakan, dan yang paling penting adalah protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang. Lebih lanjut dikatakan pelupesi dari data yang saat ini ada di Kota Ambon, kembali masuk ke Sona Merah karena positif rate atau rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif lewat hasil swab meningkat dari biasanya. Dimana pada masa PSBB hanya 1 hari positif rate di bawah 20, namun saat ini naik di atas 26 hingga 30 kasus positif. Sementara untuk angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Ambon di atas angka nasional 66,2% dari 47%. Namun hal ini tidak sejalan dengan kasus terkonfirmasi yang mengalami peningkatan perharinya, sehingga Kota Ambon kembali ke Sona Merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!